Aktor Dimas Bek belakangan memang jarang terlihat di layar kaca, hal itu dikarenakan salah satu personil grup BBB ini tengah fokus merampungkan studi S1-nya di sebuah universitas swasta di Jakarta. Dan demi memenuhi targetnya untuk menyandang gelar sarjana di tahun 2016, ia pun kini sedang berusaha keras untuk menyelesaikan tugas akhir secepatnya. Sebenarnya sih sekarang lagi skripsi, lagi udah pertengahan menuju ke akhir-akhir, jadi abis ini tinggal penelitiannya aja sih. Tapi bahan yang mau dikripsi udah dapet, terus materi-materinya juga sudah di asesi sama dosen pemimbingnya juga gitu. Jadi sekarang sih basically lagi skripsi fokus. Udah, udah bab tiga, udah mau bab tiga, jadi hampir setengah lah. Beberapa tahun terakhir memang saya memperintoskan sekolah, dan disitu harus selesai memang di timeline yang sudah saya tentukan sendiri gitu. Kalau nggak kan nanti kita ngulur-ngulur terus, jadi ada ketetaran-ketetaran lagi.